Selamat pagi pemirsa, fokus ekonomi Amerika hari ini adalah prakarsa senilai 2,4 miliar dolar yang diluncurkan Presiden Obama untuk membantu kota-kota di Amerika Serikat yang paling parah terkena dampak resesi ekonomi, terutama di kawasan industri di negara bagian Indiana dan Michigan. Dana ini akan dipecah menjadi puluhan proyek pengembangan kendaraan berbahan bakar alternatif. Presiden Obama meluncurkan program ini di wilayah Elkhart, negara bagian Indiana. Salah satu daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Amerika. Inisiatif 2,4 miliar dolar ini diharap menciptakan puluhan ribu lapangan kerja di sektor teknologi kendaraan hibrida dan listrik. Kita harus mengingatkan masa depan di mana cari yang baru dikembangkan oleh inovasi Amerika baru, masa depan di mana kota yang memiliki ekonomi global sebelumnya mengembangkan kembali lagi, masa depan lebih kembali untuk Elkhart, masa depan lebih kembali untuk Indiana, dan negara Amerika. Karena 2,4 miliar dolar ini akan membiayai 48 proyek, dan diambil dari paket stimulus ekonomi 787 miliar dolar yang disetujui Kongres Februari lalu. Gedung putih menekankan strategi ini akan menempatkan Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam desain dan produksi kendaraan ramah lingkungan. Ya, Presiden Obama dan Wakil Presiden Joe Biden serta pejabat-pejabat tinggi Amerika lain minggu ini mendatangi berbagai kota di Amerika untuk menyampaikan pesan bahwa paket stimulus ekonomi yang diluncurkan 6 bulan lalu efektif dan akan segera terlihat hasilnya. Meski demikian tingkat pengangguran terus meningkat, bulan lalu hampir 400 ribu warga terkena PHK, tingkat pengangguran nasional kini mencapai 9,5 persen. Dari Washington DC, Pat Siwidahkuswara, VOE Indonesia. Kita kembali ke Cheryl Tansil di Studio Metro TV.